Saudara pesawat Boeing 737-8 milik Virgin Australia Airlines atau yang dulu dikenal dengan Virgin Blue dikebarkan dibajak dalam penerbangannya dari Brisbane Australia dan dipaksa mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Peristiwa tersebut membuat Bandara Ngurah Rai dan pasar ditutup selama beberapa jam. Tak seperti gambar ini, Bandara Ngurah Rai langsung ditutup segera setelah otoritas mengetahui sebuah pesawat Virgin Blue berada dalam ancaman. Pesawat tersebut terbang dari Brisbane Australia ketika seorang penumpang tiba-tiba memasuki ruang kokpit sambil membawa senjata tajam dan pecahan gelas. Pesawat itu mendarat pada pukul 14.10 waktu setempat. Tersangka warga negara Australia diduga keras tengah mabuk saat memaksa para awak pesawat. Indikasi dibajak diketahui dari komunikasi singkat dengan pesawat tersebut. Saat ini tersangka telah diamankan oleh petugas keamanan, akan tetapi banyak calon penumpang yang terlantar karena pesawat mereka tak bisa berangkat. Akan tetapi pada pukul 16.40 penerbangan telah dibuka kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!